Intro Perumbulok meluncurkan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium di Budang Buloh Pampangan di Frey, Sumatera Barat selasa pagi. Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan tetap memperhatikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras. Perumbuok avon Peluncuran yang dipimpin langsung oleh KadirRe Sumatera Barat, Swarto Jabar, juga dilaksanakan serentak oleh Buloh Divisi Regional di seluruh Indonesia. Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan tetap memperhatikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras. Sebanyak 500 ton beras medium yang didistribusikan di sejumlah daerah di Sumatera Barat dengan 50 titik sasaran distribusi, Pemerintah melalui Bulog melakukan KPSH serentak di seluruh Indonesia dengan beberapa langkah, yaitu operasi pasar pemerintah, percepatan penyaluran bansos rastra dan penjualan komoditi komersial Bulog di antaranya beras kita premium, gula manis kita, tepung terigu kita, minyak goreng kita, daging kita, dan lain sebagainya. Dengan ini, pangan pokok khususnya beras tetap tersedia dalam jumlah dan kualitas yang baik. Dalam pelaksanaan kegiatan KPSH ini, Bulog melibatkan banyak pihak dengan menggunakan jaringan distribusi. Kondisi harga beras di daerah Sumatera Barat masih stabil dan tidak ada kondisi gejolak apapun. Namun, mengingat kegiatan yang serentak di seluruh Indonesia, maka Bulog di Frey Sumatera Barat tetap melaksanakan kegiatan stabilitas harga pasar. Bulog Sumatera Barat telah mengelontorkan beras CPB dari Januari hingga Agustus 2018 sebanyak 4.150 ton. Ini adalah awal daripada kita melakukan kegiatan stabilisasi pangan di Sumatera Barat. Pada hari ini, kami sudah mengelontorkan, khusus hari ini ya, kita mengelontorkan sekitar 500 ton beras. Dan harapan kami setiap hari itu bertambah terus. Stok yang kami siapkan untuk Sumatera Barat itu ada sekitar 20.000 ton. Ya, tergantung permintaan masyarakat. Kalau animo ke masyarakat itu banyak, kita segera mengelontorkan hampir seluruh daerah-daerah yang ada. Awal untuk hari ini, kita pasar-pasar yang ada di Padang. Pasar Sedeba, Pasar Raya, kemudian Pasar Lubu Buaya, dan daerah Bukit Tinggi, Pasar Bawah, serta Pasar Modern di Solom. Terima kasih telah menonton!